Ya halo semuanya, ketemu lagi sama gue disini, dan sekarang gue lagi nyobain nih, ini dia, wuh, gila, ini dia motor idaman, ZX10, Kawasaki ZX10, 1000cc, 4 silinder, udah pake kenal pot SC Project, tapi sekarang udah jam 8, dan kita masih nungguin yang lain, sekalian nih gue testi-testi motor idaman gue, ZX10, oke lah balik lah kita, lepanahan, kita liat motornya nih, motor idaman gue, sakit nih motor, bener-bener, wak, wah, ini dia motornya nih, buh, gila ya, seksi ya, parah, tuh, aduh, ganteng banget sih, gue tuh sukanya tuh spionnya udah ada sekalian sen juga disini, enak banget, pokoknya impresi gue tentang motor ini tuh enak banget, parah, Gak ada kata-kata yang bisa menjelaskan lagi, pokoknya motor ini the best, 1000cc paling enak yang pernah gue cobain, ini, kedua saya biar 1000cc, parah sih, enak banget men, sumpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, ketemu lagi sama gue disini, Wah, dan akhirnya nih, setelah dari kemarin tuh udah banyak banget yang minta udah banyak banget yang kepo, banyak banget yang nungguin ya kan, katanya bang ngevlog lu yang pake ZX10 nya ya kan, nah jadi tuh motor itu kan baru turun hari Kamis, nah hari Kamis baru turun siang, hari Jumat, gue servis ke Kawasaki nya, nah dan hari Sabtu ini gue baru sempet nih, Jadi sekarang hari Sabtu masih pagi, tuh liat deh di panahan gue sepi, kalo hari Minggu pasti udah bakal rame banget nih dari ujung ke ujung Nah jadi gue baru sepi, nah jadi gue baru sepi, nah jadi gue baru sepi, nah ini dia, bareng mereka semua, ada Vespa juga, ZX6R, ZX6R 2, Z802, sama motor gue sama Vespa 2, 222 semua motor gue satu doang Nah, jadi ini dia, motor idaman gue akhirnya, kesampaian juga sumpah, parah gue bener-bener gak expect banget, jadi yaudahlah gue gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi, pokoknya ya ini dia motornya, pengganti CMT Kawasaki ZX10R, tahun 2015 Nah, jadi motor gue ini tuh yang versi anniversary-nya, anniversary ulang tahun 30, ulang tahun ke 30 tuh, ada tulisan disini, anniversary 30 tahun since 1984 Nah jadi tuh ini decals-nya ini, stripping-nya ini tuh ini deh yang spesial, yang anniversary-nya, anniversary 30 tahun Nah, gue ngambil motor ini, bukan baru tapi second, yaudah keliatan lah ya kan Jadi kenal pot tuh udah diganti, diganti belum banyak, paling baru ganti kenal pot sama belakang udah diganti yang hot body Jadi udah gak tebel kayak yang orinya gitu, ini gue ngambil motor ini, lumayan jauh Tapi mumpung hari Sabtu gini ya kan, gue udah gatel banget nih, pengen riding, dan gue pengen bikin video juga sebenernya ya kan Kalian juga udah pada nungguin, tapi baru sempet hari ini Nah, jadi inilah dia, motor gue Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX10R tahun 2015, special edition, yang versi anniversary-nya Tuh ya, ya seperti inilah motornya Parah, gue tuh bener-bener ini idaman gue banget Parah, idaman gue banget Nah, ini ada Bang Iki, ada Gilang, ada Sudes, ada Bram juga, ada Adi, Temali Kita lagi mau Satmori Muter-muter, muter-muter keliling-keliling, gue udah gatel banget pengen riding Kayak gue bilang yang waktu itu di test ride ZX10R itu tuh, yang gue pengenin itu, yang gue sukanya itu tuh karena ini nih, spionnya tuh udah sekalian gabung sama lampu sennya Parah, 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 keren, parah Bener-bener idaman gue banget, parah Gue bener-bener gak expect banget sih bakal kesampean ganti motor ini ZX10, udah pake knalpot Austin Racing pula ya kan Gak kalah lah sama SC Project Kalau ada yang bilang, Bang, ganti SC Project dong, alah, udahlah Ini juga udah hampir 11-12 lah Keren banget sih, kacau Tapi, satu yang menyedihkan dari motor ini apa? Gak ada indikator bensinnya Kayak R6 Parah Jadi, gak tau takerannya semana Jadi, daripada banyak ngomong, mending nanti aja ya kan Sekalian jalan, sekalian kita bahas lagi motor ini Sembaring nungguin si Sigar Gue pengen di setengahnya nih dulu Muter dulu, sambil biar kalian tau kayak gimana sih motornya Ya sama aja sih sebenernya kayak ZX10R yang gue cobain waktu itu Cuma motor gue ini belum quick shift Kalau kemarin motornya si Insan itu dia udah dipakein quick shift Kalau bawahnya sih belum ada Jadi, motor gue ini masih standar banget lah Nah, kayak tadi gue udah bilang Indikator bensinnya itu tuh gak ada Menyedihkan banget Itu tuh salah satu yang paling menyedihkan kalau lo punya motor Tapi gak ada indikator bensinnya Nah, gue belum tau, bener-bener jelas banget Gue belum mempelajarin banget nih motor Jadi, motor ini tuh udah ada riding mode-nya juga Sama kayak MT gue Cuma berbeda inian dia tuh ada F, ada M, ada L Katanya F itu full, M itu medium, L itu low Nah, tapi gue belum tau banget spesifikasinya Kayak gimana-nya gue belum tau Karena gue belum nanya-nanya juga Dan belum pernah ini juga sih sebenernya Belum kayak baca-baca gitu, belum Jadi, ya kita cobain aja ini motornya ya kan Kalau buat tarikan ya Gak usah ditanyalah namanya motor seribu Kalian juga pasti udah tau juga ya kan Dan yang gue seneng itu tuh suara kenal putih itu loh Jadi, sedikit cerita aja Dari dulu itu Gue kalau beli motor itu Kadang second, kadang baru sih Tapi dulu, gue pakai Ninja 2,5 Dari Ninja 2,5, terus ke R6 Terus ke MT Nah, itu tuh kenal putih gue dapet selalu Akrapovic Dan yang karbon, yang panjang Nah, jadi suaranya tuh bener-bener gak ada banget Nah, ini kebetulan kali ini gue dapet kenal putih Austin Racing Ya kan, jadi suaranya lumayan pak Lumayan gede lah suaranya Aduh, motornya ya sedikit PR lah Kalau dibandingin sama naked ya jelas Ini lebih capek Cuma gue udah mulai bosen aja naik naked Jadi pindah beralih ke sport Tapi ini nyaman sih Kalau dibanding R6 ini jauh lebih nyaman Lebih pendek ini juga motornya Kita coba ya Wuh, napasnya panjang banget Cuma ini udah lumayan rame Jadi gue gak terlalu berani banget Kalau mau narik-narik Gue gak tau nih, posisi kameranya udah pas Apa belum gue gak tau Karena baru nyobain lagi Naik sport Gue gak tau terlalu ke bawah atau terlalu ke atas Nanti liat aja Dan banyak yang nyaranin juga katanya Bang kasih nama dong motornya Nah coba dong kalian kasih saran Namanya cocoknya dikasih siapa sih ya kan Kalau gue sendiri yang nentuin Gue bingung namanya siapa ya kan Nah coba aja kalian Tulis aja di bawah saran aja Nanti bakal gue baca-baca Yang cocok namanya siapa Buat motor ini Gue mau muter-muter dulu nih Sigar belum nyampe-nyampe Dari tadi lama banget Yang lain masih pada nunggu disana Gue dapet motor ini tuh Kilometernya ya masih Masih bisa dibilang sedikit sih 4.000 Cuma Kalian tuh kalau misalnya mau ngambil motor second Kalian gak bisa liat juga cuma dari Kilometernya Misalnya kilometer udah banyak Wah berarti ini motor udah gak enak nih Itu gak juga Gue pernah dapet motor Kilometernya sedikit Tapi gak taunya barangnya ada Yaudah lah gak usah diomongin ya kan Pokoknya begitulah Walaupun kilometer sedikit atau banyak Itu gak menentukan motor itu Masih enak apa gak Enggak Karena gue Berulang-ulang kali Gue beli motor tuh Dominant belinya second Gak beli baru Gue jarang banget beli motor baru Ini udah lumayan stabil sih Dia udah pake Apa steering dampernya Kan udah bawaannya Ohlins ya Nih kalian bisa liat di bawah sini Steering dampernya udah Ohlins Jadi Ya udah enak lah Udah lumayan stabil Kita muter aja lagi Muternya lumayan jauh Gue masih Feelingnya masih belum terlalu dapet Namanya masih baru ya kan Belum terlalu Lihai banget bawa motornya Mungkin nanti kita bakal Sarapan Gue gak tau Tapi dimana Nungguin sigur Lama banget Belum sampe-sampe Maik tengah dong Maik tengah Eh gue belum pernah masuk sini Sumpah demi apapun Sama anjir Sumpah demi apapun Demi apapun gue norak banget Demi apapun gue norak banget Anjir keren parah Suaranya keren parah Terima kasih